Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV Mopakabari hari ini Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Senang sekali saya Rani Rizik kembali hadir Menemani ada dalam program podcast TV Show TV Mopakabari Ngobrol sering tanpa boring cuma disini tempatnya Dan seperti biasa Kalau kita sudah berada di program podcast TV Show Kita pasti bakalan ngebahas segala sesuatu yang menarik Yang viral berbagai hal Penting juga tentunya ada disini Dan tentunya gak ketinggalan Karena seperti biasa pula Di setiap akhir segmen saya akan Mengupas trik dan trik seputar Bahasan kita hari ini, bahasan hari ini Itu cukup penting, kenapa saya bilang cukup penting Karena ini yang sedang serentak kita Lakukan masyarakat Indonesia yaitu Tentang vaksin dan tentunya Saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Dr. Daeng M. Faki SHMH, Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Jadi Dr. Daeng ini adalah selaku ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia Kenapa sih saya mengundang Dr. Daeng Karena pembahasan seperti yang tadi saya bilang Pembahasan kita hari ini itu sangat penting Dan ini sedang dijalankan oleh seruluh masyarakat Indonesia Yaitu tentang vaksin Tapi sebelum membahas tentang vaksinnya Saya jadi pengen bertanya dulu nih Tanpa terasa kita sudah satu tahun lebih Hampir satu tahun Kalau dimulai dari Oh Maret ini sudah satu tahun ya Satu tahun Ini tentang Kita mengenal virus corona Virus yang awalnya Membuat kita Tenang Sampai kita sempat panik Di bulan Maret tahun lalu Terus Akhirnya kita mulai jadi Berusaha untuk disiplin Segala macam ya Sampai sekarang sudah mulai ada yang namanya vaksinasi Nah Kalau dari kacamata dokter Daeng sendiri Ini terkait tentang Satu tahun virus corona hadir Perkembangan yang terjadi Dari mulai Pemerintah Dari mulai Tenaga kesehatan Dokter Sampai masyarakat Ini perkembangannya tuh Sejauh ini Itu seperti apa Kalau dari kacamata dokter Oke baik Barangkali mungkin secara keseluruhan ya Masyarakat kita hadapi Kalau kilas balik satu tahun Mungkin yang pertama kita tahu Fase pertama tuh Panik Betul Masyarakat panik Petugas kesehatan panik Saya tidak tahu pemerintah panik juga Tidak ya Tapi Kalau kita melihat memang Awal-awal memang semua ya Semua negara Semua pemerintahan itu Mengalami kegagapan Tapi kemudian Beberapa setelah itu Mulai ada bentuk penanganan Dan masyarakat mungkin sudah Mulai mengetahui ya Pemerintah mulai mengembangkan Yang namanya strategi 3T 3M Ya 3T itu dalam rangka Penemuan kasus Dan penanganan cepat Itu ada tracing Ada testing Ada treatment Kemudian 3M itu Kawan-kawan tahu semuakan itu Tentang protokol kesehatan Jadi pakai masker Mencuci tangan Kemudian menjaga jarak Atau menghindar kerumunan Fasa yang ketiga Kemudian Melangkah pada Strategi vaksinasi Untuk membentuk Kekebalan tubuh Spesifik dalam tubuh kita Tetapi dari 3-3 rangkaian Apa Kejadian dan kegiatan Ya Mari kita Apa istilahnya Kita lihat Kira-kira Kasusnya ini Seperti apa Perkembangannya Kalau kita ingin tahu Perkembangan Kasusnya Kasus COVID-nya ya Maka kita harus punya Indikator-indikator objektif Dan indikator objektif itu Pemerintah sudah mengeluarkan datanya Oke Dan Di Indonesia ini rupanya Belum pernah COVID ini Mengalami fase kedua Kenapa? Karena fase pertama Atau gelombang pertama Itu belum pernah berhenti Belum pernah berakhir Malah sampai sekarang Terus Melaju bertambah Jadi Sekarang ini total Sudah Sekitar 1 juta 300 Mungkin sudah menyentuh 1 juta 400 Yang total terkena Kemudian Angka sembuh Sekitar 1 juta Hampir 1 juta 200 Tetapi Yang Kita lihat Perkembangannya Adalah Yang di Highlight Ya Untuk kita evaluasi Bersama Angka kematian Angka kematian kita Betul dulu Pernah Di angka 9 persen 8 persen Sekarang tertekan Di angka 2, sekian persen Tetapi Tetapi Meskipun sudah tertekan Di angka 2,9 persenan Ya Kematian di Indonesia ini Cukup tinggi Malah nih kabar terakhir Di Asia ini ASEAN Di ASEAN itu Paling tinggi kita Kalau dibandingkan Dengan negara-negara yang lain Ya Di Asia saja Misalnya Seperti India Mungkin juga Turki ya Kasus di India Dan Turki itu Jauh lebih banyak Dari Indonesia Tapi angka Kematiannya itu Mungkin Hanya Sepertiga Angka kematian Di Indonesia Melihat data Seperti ini Dan membandingkan Dengan beberapa Negara Kasus Kematian di Indonesia Ini Masih tinggi Dibandingkan Yang lain Meskipun Kita sudah bisa Menekan 2, Sekian Artinya ini Jadi evaluasi Kedepan bagi kita Bahwa Penguatan Treatment Kalau 3T Penguatan Treatment itu Masih sangat penting Itu yang pertama Yang kedua Kalau melihat Kasusnya Kita masih Melihat Kasus aktif Di Indonesia Cukup banyak Masih Coba Kita lihat Mungkin masih Di angka Di angka 150 Atau 140 Ribu Sekian Mendekati 150 Ribu Artinya Orang yang lagi Sakit Menderita Apakah Di isolasi Mandiri Atau Dirawat Di rumah sakit Itu Total Berjumlah 140 Ribu Sekian Saudara-saudara Kita yang sakit Kemudian Yang juga Masih tinggi Itu Positive rate Jadi Ada orang Yang sekian orang Dalam satu Tempo Diperiksa Itu angkanya 20% Sekarang Masih 20% Yang positif Padahal WHO Meminta Angka tertinggi Positive rate Itu di angka 5% Jadi kita Masih Empat kali lipat Angka normal Yang disarankan WHO Dari tiga data Tadi Angka kematian Kemudian Angka Yang Kasus yang aktif Kemudian Positive rate Itu menunjukkan Kita Satu tahun ini Untuk ke depan Kita harus lebih Berikhtiar lagi Satu Strategi Menurunkan Angka kematian Dengan pelayanan Yang lebih baik Treatment Yang lebih baik Kemudian Yang kedua Kasus aktif Dan Kasus aktif Dan Positive rate Yang tinggi Itu menunjukkan Angka penularan Di masyarakat Masih sangat tinggi Yang kedua Ini menjadi Penting Bagi masyarakat Umum Kalau yang pertama Mungkin bagi pemerintah Dan petugas medis Angka kematian Itu diupayakan Supaya Lebih ditekan Angka kematian Tapi yang kedua Kasus Kasus aktif Dan positive rate Itu tinggi Itu Penularan Di masyarakat Sangat banyak Dan sangat tinggi Masyarakat Harus hati-hati Tidak boleh Kendor Tidak boleh Lengah Karena potensi Menularnya Masih sangat tinggi Masih sangat tinggi Sementara mungkin Kita Menjalani Satu tahun Dengan kondisi Seperti ini Banyak masyarakat Yang pada akhirnya Kayak mulai Bosan Untuk menjaga Protokol kesehatannya Dia Kayak-kadang Adalah oknum-oknum Seperti itu Sebenarnya Padahal itu Tidak boleh Kalau tadi Dokter Deng Sudah bilang Sebenarnya Angka Kasus Kasus Angka Yang terkena Covid ini Sebenarnya Masih sangat tinggi Gimana caranya Kita bisa menekan Itu nih Sebenarnya Ini PRnya Bukan PR Dari pihak Dokter Dari pihak Tenaga kesehatan Dari pihak Pemerintah Tapi ini Sebenarnya PR Kita semua Gimana caranya Ayo kita harus Sama-sama Bareng-bareng Untuk Menekan Serendah-rendahnya Angka Kejadian Yang terkena Lagi Covid Nah Nanti Di segmen Berikutnya Saya mau Nanya Karena Sebenarnya Dokter Ini Sudah ada Perlindungan Nakes Dengan Kebijakan Yang ada Tentunya 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 Vaksinasi Gimana Cara Untuk Menurunkan Penambahan Angka Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Nah Itu Jangan Kemana-mana Tetap Di podcast TV Show TV Sampai 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 Sampai